Di aset dalam 3 tahun gaji mulai tinggi, kecugupan mulai terpenuh, tapi sembuhnya amin-amin. Ada orang yang bilang, Sampian marah. Siapa yang bilang begitu ke saya? Itu, itu, kurang ngajar, kurang apa saya kesana? Marah-marah di sini. Denger kabar kalau Sampian dikata-katain, Sampian dikolok-kolok, di sini Sampian marah-marah. Tapi yang dimarahi, orangnya ada di sana. Sampian di sini marah-marah, dia dimarahi di sana kelonan dengan suaminya. Ayo, yang sakit itu yang dimarahi, apa yang marah? Ya, benar. Kenapa yang marah? Gak ada perangnya. Memangnya apa yang dirasakan di sana? Ada gak kayaknya? Ada? Banyak. Asli? Begitu dengan kamu, kurang aja, so kurang apa? Ngamuk-ngamuk, Sampian di sini. Yang dimarahi di sini tuh tidur. Yang dimarahi makan. Kadang-kadang Sampian dah terima di sini. Didateng nih ya, Sampian. Saya dahaf, pernah-pernah tempat di sini. Dateng di sana, lah. Dibawa 10 kilo ke kota, di Amsterdam, kota gitu. Dateng ke sana. Saya tadi dibawa sama wasdaya. Didateng ke sana. Benar kamu marah-marah ke saya. Benar kamu matah-matahin saya, katanya begini, begini, begini. Yang sana jawabnya tenang-tenang. Saya kan hanya benar-benar. Dengar-benar dari mana? Dari orang Nenham. Siapa? Ibu itu di sana yang bilang, kapan? Kemarin. Kurang aja. Awas pasang ring. Sampian datang di Nenham. Seminggu sampai yang ngurus itu udah selesai. Hal lebih baik, memaafkan. Dibiarkan saja. Untuk apa kita dengerkan perkataan orang? Hidup kita ini tidak terlalu panjang. Untuk ngurusin hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan kita. Dibiarkan saja. Memaafkan lebih indah daripada dendam. Bukanlah orang dendam tidak menyakiti orang lain. Tapi menyaksa batin sendiri. Putus. Sudah perlu saya pikir. Tidak baik. Lebih baik saya berpikir yang lain. Yang lebih membaik untuk kehidupan saya. Jadi kalau kangen dengan dengerkan apa. Ada orang rasanya. Ada orang mencacik. Ya sudah. Alhamdulillah. Ada yang ingetin saya. Selesai. Kalau mau siapamu. Silahkan kamu. Siapamu pendalamati. Jangan diekspresikan. Kalau bisa. Maafkan. Jangan dipikir. Apalagi sampai kamu-kamu di sini. Tidak ada perlunya. Tapi tergantung bagaimana cara kita memandang. Dibu-ibu sekalian. Satu contoh. Saya punya air. Penung satu gelas. Maunya mau saya minum setelah saya olahraga. Saya tinggal. Saya simpan di sini. Sudah saya nyala. Abis olahraga. Saya datang. Loh. Ternyata airnya diminum orang. Tinggal separuh. Ini tergantung sikap saya. Kalau saya memandangnya ada aspek positif. Tidak akan ada masalah. Apa yang saya katakan. Loh. Siapa yang mencuri air tadi. Ya Alhamdulillah. Untung masih ada sisanya separuh. Sisanya aja diminum. Selesai. Kalau masih kurang cari lagi. Coba ini dievaluasi. Bagaimana besok taruhnya di tempat yang benar. Biar tidak dicuri lagi. Gitu aja. Kalau saya marah-marah. Kurang aja. Siapa yang mencuri air saya. Terimpanmu. Sekarang tinggal separuh. Kemana pun dia lari. Saya kejar. Sampai ke lubang semuanya pun. Saya kejar. Tidak akan saya amuri kalau ketemu. Sampai yang kemarin kemana-mana. Moga ketemu orang yang nyolong sudah tidur di rumahnya. Yang nyolong tadi sudah minum. Sudah makan di rumahnya. Kita minum pujisannya dan menyelesaikan halus. Karena sudah kalah dengan marahnya. Ini udah mauin ya? Oh belum. Oh ini HP-nya gak beda sih. Lepon kalau HP-nya teknokrat begitu. Jadi adanya bisa dimana-mana. Jadi bisa menyesatkan orang yang sedang berpuasa. Kurang lima menit. Iya. Ini baru dua. Kurang dua. Nanti bisa dilanjut setelah berbuka. Jadi ada empat sebetulnya. Kalau gak nutul di besok. Jadi. Itulah bagaimana kita mengendalikan diri ini. Harus diingat. Kenapa nanti itu bersahda. Bahwa orang yang kuat itu bukan pegulat. Lain yang sedih demi surah. Bukan petarung. Tapi orang yang kuat itu adalah. Orang yang mampu mengendalikan diri. Pada saat dia marah. Orang marah itu susah. Untuk mengendalikan diri. Tapi kalau kita sudah tahu resepnya. Kita simpan apa-apa dalam hati. Kita berpikir yang terbaik. Kita ambil sisi positifnya. Tidak akan ada kemarahan dalam diri kita. Sudahlah. Dilaksani orang 100. Dilaksani orang 10. Tidak ada masalah. Malah terbanggung. Tidak usah dipikir. Tidak usah dipikir. Tidak mau masuk pikiran. Tidak bisa kerencang kita. Begini pikir orang. Begini pikir orang. Ya prinsip kita adalah. Yang penting kita ada di jalan Allah. Karena apapun yang kita lakukan. Pasti ada yang senang. Ada yang tidak senang. Berpikir di atas pendor. Sudah. Kita mimpin organisasi. Kok sana sini masih begini. Kesana masih begini. Kesini. Ya sudah. Yang penting saya berjalan di atas rel. Sesuai dengan kesepakatan bersama. Urusan apa yang saya lakukan. Urusan ada senang dan tidak senang. Itu faktor biasa. Karena kerelaan semua orang adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Lalu bagaimana? Ya kita hanya bersikap. Selama memungkinkan untuk diakomodasi. Diakomodasi. Tapi jangan mengganggu kepentingan yang lain. Kepentingan yang lebih besar. Di situlah. Jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai tersindung. Jangan sampai marah. Biasa. Datar saja. Fikir yang mana yang lebih baik. Bagaimana masalahnya. Itu yang akan terjadi. Ada cerita. Sebelum kita mengakhiri. Menjelang berbuka kuasa. Nanti tiga dua. Yang belum selesai. Wallahu yuhibbul musidin. Walladina idha fa'alhu farishyatan. Audhulamu amfussahum. Dalkabudho. Ila akhirin. Ada cerita. Suatu saat. Luqman ul-Hakim. Mengajak putranya. Ayub keluar. Bagaimana kau akan mengerti. Apa yang kita lakukan. Yang baik tidak selamanya. Akan diterima dengan baik pada orang lain. Dia bawa luntang. Luqman bilang sama anaknya. Nah. Kamu yang naik. Saya nuntun. Dia nuntun. Anaknya naik. Jalan kira-kira 100 meter. Tetangganya bilang. Tuh. Lihat. Anak kurang ajar banget. Dia masih kecil. Bapaknya tua. Suruh nuntun. Dia yang naik. Itu namanya anak kurang ajar. Anaknya udah enak. Ya. Salah ini kalau saya naik. Saya katanya kurang ajar. Di balik aja ya. Di balik. Bapaknya yang naik. Anaknya yang nuntun. Jalan dapat 100 meter. Tetangga yang lain juga. Tuh. Lihat orang tua. Tegah banget. Dia udah tua naik. Anaknya yang kecil. Disuruh nuntun. Nuntun. Oh. Salah lagi. Bapaknya yang naik. Anaknya nuntun. Terus gimana ini yang nanya. Ayo nak. Naik bareng. Kemudian naik bareng. Untanya itu satu dinaiki berdua. Jalan 100 meter. Tetangga yang lain bilang. Eh itu ya. Dua orang. Udah punya rasa belas kasihan sama hewan. Mosok untas satu dinaiki berdua. Sama lagi. Tadi bapaknya naik. Anaknya naik. Katanya kurang agak. Tadi bapaknya naik. Eh gak. Sekarang dinaiki berdua. Ada kasihan sama untang. Kalau gitu. Kita turun semua. Turun semua. Untanya tidak dinaiki. Ditutup. Tetangganya bilang. Tuh orang. Dungu banget. Dia punya untaga ninaiki. Malah yang langkah-langkah. Eh yang benar yang mana. Yang mana yang benar. Gak ada yang benar. Kalau nuruti. Omongani. Jadi orang mau bilang apa. Biarkan. Kita ambil. Kalau memang sekiranya bisa memperbaiki. Kita ambil. Kalau sekiranya ada kontribusi yang baik. Kita ambil. Kalau sekiranya bermanfaat. Kalau tidak enak. Kita tuang. Tapi kita tidak perlu marah. Ngapain marah-marah. Marah yang menyelesaikan persoalan. Maafkanlah kesalahan orang lain. Karena kita masih butuh maaf dari orang lain. Betul? Nah. Itulah. Ciri orang yang bertakwa. Yang akan diperoleh melalui puasa. Bagaimana hubungannya dengan puasa? Apakah itanya dengan puasa? Pertama. Udah buka? Ya. Hubungan antara mengendarikan marah dengan puasa. Memaafkan orang lain dengan puasa. Kita lanjutkan. Setelah berbuka. Ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama. Melaksanakan. Buka puasa. Sorat maurim. Dan nanti kajiannya. Kita lanjutkan. Terima kasih kita ucapkan kepada beliau yang menyampaikan dan memberikan tahu siapa kita semua. Untuk mengingat kita sudah hampir memasuki suara dan mati.